Saya ke Nurul ya, Nurul, gimana rasanya juga saya mau tanya sebagai atlet yang pertama kali di Olimpiade? Kamu ngetop banget loh, banyak sekali yang komentarin kamu netizen, banyak fansnya. Ah, unmute dulu, Rul. Di-unmute. Di-unmute, Nurul, di-unmute dulu. Cayang. Bisa? Bisa, Rul? Ya, memang saya juga salah. Nah, good. Rul, gimana rasanya sih Olimpiade pertama kali? Tapi, Alhamdulillah, lolos Olimpiade mungkin, apa, syukur banget sama lagi Nurul. Tapi kan untuk mendapatkan tiketnya aja, perjuangan itu luar biasa. Apalagi kan kelas berat baru ini, Indonesia meloloskan yang kelas berat untuk Olimpiade. Biasa kan kelas ringan. Saya selalu suka, saya selalu lihat Nurul waktu itu pernah diwawancara juga dan fotonya. Saya selalu ingin tanya, Nurul selalu punya smiling face, selalu tersenyum. Kenapa sih? Aku ingin punya smiling face, meskipun kita lagi kesel. Tapi Nurul tuh punya wajah yang selalu tersenyum. Mungkin udah bawaan kali ya. Nurul, aku boleh tanya nggak? Kamu sedih nggak? Nggak bisa dapet medali? Nggak bisa memberikan medali? Kalau sedih sih, sedih. Cuma mungkin belum berrejeki. Insya Allah mungkin kejuaraan berikutnya. Ya, pasti. Di mana ada usaha, pasti disitu ada jalan. Nurul lihat nggak apa komen-komennya netizen tentang Nurul? Sebagian lihat, sebagiannya enggak. Tapi yang udah ambil positif aja. Di sini, ini disebutnya keren banget. Bisa sampai lima besar. Thank you, Kak Nurul. You did a great job. Terus lagi ada, lagi di sini. Buat Kak Nurul Akmal, kamu hebat. Sudah menduduki posisi kelima dunia saja, itu sudah luar biasa. Ada lagi, nomor lima dunia bukan sesuatu yang gampang diraih. Selamat dan semangat. Semua rata-rata memberikan support yang luar biasa untuk Nurul. Iya, Alhamdulillah. Salah satunya yang banyak membuat netizen ternyuh, itu adalah kisah Nurul. Yaitu yang begitu viral, yang cerita tentang bagaimana Nurul membantu orang tua di sawah, mengangkat padi, dan itu juga membuat Nurul maju sebagai atlet angkat besi. Bisa cerita nggak sekarang, Nurul? Seperti apa itu? Mungkin dulu kan masa kecil, namanya juga di kampung, kan dulu orang tua ada biara sapi ke sawah. Jadi sambil ngembalas sapi, bantuin orang tua ngangkat padi dari sawah kayak gitu, yang habis dipotong kayak gitu. Apa hubungannya itu dengan keinginan Nurul jadi atlet angkat besi? Mungkin ada yang, apa dulu ada yang ngajakin sekolah ke bandar Aceh untuk menjadi atlet, disekolahin gratis, dikasah, diasramakan, biayanya gratis semua, disuruh latihannya angkat besi kayak gitu. Mungkin dengan postur dulu, posturnya badannya udah memang udah, badannya besar mungkin bentuk gempal kayak gitu, bentuk badannya. Jadi mungkin cocok untuk jadi atlet angkat besi. Apa itu sesuatu yang membuat Nurul bangga atau membuat Nurul kecil hati? Sesuatu yang membuat Nurul merasa itu jadi potensi? Enggak, yang potensi kan pasti buat bangga, apalagi dengan sekarang udah jadi atlet olimpiade, bangga sekali. Jadi kan masalah kayak gitu ya, jangan di, apa tuh, tetap, itu kan udah bawaannya aja. Nurul, ini ada yang rame diperbincangkan di social media. Ketika kemarin pulang ke Cengkareng, ada celetukan yang mengatakan yang paling kurus. Dan warganet itu membela kamu dengan mengatakan itu body shaming atau penghinaan terhadap tubuh kita. Bagaimana Anda menghadapi misalnya gurawan-gurawan yang mengatakan ini yang paling kurus. Tapi kemudian semua netizen membela Anda bahwa itu adalah penghinaan terhadap tubuh kita? Kalau menurut Nurul sih itu biasa candaan mungkin ya, candaan aja. Mungkin kan banyak yang sayang, jadi kan lebih diperhatian lagi kayak gitu. Jadi kayak gitu gak usah diiniin, gak usah diambil hati. Nurul aja biasa aja, candaan biasa, candaan-candaan buat-buat, biar suasana sumarikah kayak gitu. Wow, jadi Nurulnya sendiri tidak pernah ngambil hati ya soal-soal itu ya? Tidak, enggak. Iya, tapi Nurul bangga gak kalau dibelain sama warganet seperti itu? Iya, itu kan terserah mereka aja yang berkomentar. Kalau Nurul sih gak peduli yang kayak gitu, biasa aja. Iya, saya senang ke Nurul tadi bilang, yaudah badannya emang udah begini dan itu justru potensi, bangga. Saya senang tuh, coach juga senyum-senyum coach. Saya rasa Nurul ini bagian dari yang menyenangkan di saat pelatihan ya, ketawa melulu loh dia. Gimana? Bener gak, Rahmat? Nurul ini yang menyenangkan? Iya, bener-bener. Bener ya? Iya. Ketawa melulu kayaknya gimana, Windy? Iya, betul. Di asrama, di tempat hatian juga kayak gitu. Mungkin kalau gak asalnya mencetakutnya kayak garang gitu, pada takut orang. Senang sekali ngeliat Nurul, dari wajahnya selalu menampilkan hati yang bergembira.